hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman kali ini kita akan mencoba membuat sebuah desain menggunakan Corel Draw X7 pertama-tama kita buka Corel Corel Draw X7 setelah itu New Document dan ini biarkan custom ini ukurannya juga mau dibuat 1.280 dan 720 bisa mau dibuat 15 cm bisa nanti kita diubah aja tergantung kesukaan kalian dirubah saja disini setelah itu Oke nah ini bukan lembar kerja Corel Draw lembar kerja Corel Draw seperti ini X7 Nah kita akan membuat sebuah desain voucher belanja kita akan membuat desain voucher belanja yang udah biasa saja pertama kita buat apa namanya persegi panjang kotaan di lembar kerja voucher itu kan biasanya persegi panjang dibuka buat seperti ini dan warnanya terserah kalian mau diwarna apa saya saya sarankan warnanya yang agak warna-warna pastel gitu ini kita misalkan diberi warna hijau nah cara memunculkan pilihan warnanya cara memunculkan pilihan warnanya yaitu pertama kita klik di warna ini ditahan klik kiri tahan nanti sampai muncul pilihan warna setelah itu kita pilih warna hijau ini ya diklik pilih warna hijaunya nah setelah ini sudah kita copy caranya bagaimana CTRL C dan CTRL V kita copy kita kecilkan terus kira-kira nantilah kita kita kecilkan seperti itu setelah itu kita yang ini beri warna agak yang belakang ini kita beri warna agak gelap agak gelap yang ini warna hijau agak terang tergantung selera sih kalau saya Nah setelah itu kita ini kita ini pinggirkan lagi ini kita untuk buat list ya biar mudah apa biar ada listnya itu besarkan lagi kira-kira ini ini kira-kira seperti ini nah ini nah setelah itu kita mau menggabungkan ini semuanya caranya gimana tentunya kalian masih ingat yaitu pertama kita blog setelah itu kita klik kanan grup objek kalau dulu kemarin di PowerPoint itu kan oke kanan grup terus grup sekarang ini grup objek ini udah menjadi satu semuanya satu atau di pilihan sini ada di blog terus di pilihan ini efek biasanya ada kalau efek objek objek grup ini grup dan grup objek setelah itu kita tidak mau ada warna hitam ini garis-garis warna hitam caranya bagaimana menghilangkannya di klik nah kita lihat ini warna ini yang silang ini klik kanan nah warnanya hilangkan hilang ya warna silang klik kanan nah itu nah sekarang kita membuat tulisannya voucher belanja saya klik a voucher besar semua ya voucher belanja nanti nanti diatur nanti aja setelah itu buat nominanya berapa ya misalkan rp.100.000 misal 100.000 nah buat lagi 100.000 rupiah pertama kita aktif dulu yang ini kita besarkan caranya klik ini angkanya klik besarkan lagi kira-kira seperti ini nah diberi garis caranya klik sini beri garis pinggir voucher belanja ini nggak usah besar-besar ini kita plot yang ini kita besarkan yang apa yang seribu kebalakan ini nah seperti itu ini kecilan saja lah kita buat tulisan lagi sini bulan misal bulan titik 2 titik 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 yang panjang apa-apa nanti nanti ini biar ditulis sama pakai tulis tangan ini untuk bulan apa kita buat operasi nama operasinya disini warnanya putih aja ya terus klik buatkan tulisan misalkan apa ya Oh nama ini ya ini nama-nama lembaganya misalkan kita mau membuat voucher belanja di kooperasi sekolahan kita kita buat aja seperti ini kooperasi sekolah udah 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 dibuat udah aja ya saya membuat pesen kasih logo nanti disini kasih logo kita CTRL I kita CTRL I nanti akan muncul menu folder kita cari logo yang akan kita masukkan masukkan logonya mana biar ini kita klik disini terus tarik kesini logonya operasi sekolah operasi supana aja kita besarkan ini warnanya mau ini mau gelap lagi boleh ini kita gelapkan pakai warna ini jadi nanti nanti di sawam itu enak ini dipandang enak dipandang enak ini juga ini juga ini juga ini juga voucher belanja atau ininya tipe hurufnya mau diganti boleh kita klik disini ini nah seperti ini ya enggak ada kurang bagus nih cari don't look of voucher belanja u 100.000 rupiah nah kita buat seperti ini atau kita tambahin logo-logo yang nanti kita cari logonya untuk logonya ini kita cari gini kita taruh sini kita miring klik lagi sampai ini muncul panah-panah yang miring kita miringkan terus kita samarkan ini enggak mau menonjol kita samarkan caranya klik di objeknya setelah itu klik ini transparansi tool terus nah ini tinggal di tarik misalkan dibuat 75 oh 77 tipe 80 aja 80 nah itu kan agak nyamar kan atau kurang masih terlalu terang kita samarkan lagi buat 90 misal nah ini 90 ini kan agak nyamar nah kita berbanyak bagaimana caranya klik objek klik kanan tahan geser copy 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 oh maaf klik kanan tahan geser copy ini klik kanan tahan geser copy jadinya vouchernya seperti ini vouchernya ini misal kurang jatuh raja nah ini ini kan masih ada garisnya hitam kita hilangkan caranya sama seperti tadi block setelah itu klik kanan di gambar silang ini klik kanan ini ini voucher belanja pesen voucher belanja sederhana lah nanti ini bisa dikreasikan kalian sendiri sendiri sudah itu saja oh kita group aja ini kita group kita group block semua setelah itu object object group 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 object ini sudah menjadi satu ini sudah menjadi satu setelah itu kita simpan klik file export namanya dibuat voucher voucher seserah hahaha kita taruh mau ditaruh mana saya mau ditaruh di picture taruh picture udah ininya diatur menjadi jpg udah suatu export ditunggu masih loading nah setelah seperti ini udah jadi kita oke udah kita ceknya gimana kita cari di folder tadi picture nah ini vouchernya jadi kan jadi voucher tadi itu sudah berbentuk gambar nah itu saja tutorial dari kami semangat mencoba dan selamat belajar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh